Intro Bertemu Rizwan Kurang ajar kamu ya Dasar perempuan tidak tahu diri Kau buat kami dipermalukan seperti ini Puas kamu ha Ucap ibu mertua dengan nada keras Setelah menampar Rida Rida yang hampir saja jatuh terhuyung Berusaha menahan diri agar tidak terjerimbab ke tanah Kejadian yang begitu cepat membuatnya tidak siap mengelak Ia melihat keadaan inara yang berada dalam gendungannya Anak itu menangis histeris Terdengar juga suara tangisan kanaya Yang terus memanggilnya sambil menarik tangannya Suasana menjadi sangat kacau Rida tidak mempedulikan ocehan mertua Dan kakak iparnya yang kini sedang berdebat dengan Mbak Mayang Dan Mbak Ratih Ia kini sibuk menenangkan anak-anaknya Rida bahkan tak peduli dengan rasa sakit pada pipinya Akibat tamparan itu Ia hanya berusaha membuat anak-anaknya tenang Orang-orang kini sedang mengerumuni mereka Menyaksikan keributan yang terjadi Ibu Kades menghampiri Rida Ia ikut menenangkan kanaya Dan mengajak Rida masuk ke dalam rumah Pak Kades juga tidak tinggal diam Beliau terlihat sibuk menengahi keributan Terlihat juga suami Mbak Mayang Dan suami Kak Narti juga ikut melarai kedua istri mereka Yang hampir adu jotos Sementara ibu mertuanya masih saja lantang mencacimaki Rida Tapi Rida tidak menanggapi Rida kini mengikuti langkah ibu Kades masuk ke dalam rumahnya Saat berjalan mata Rida tak sengaja menangkap seseorang Yang sedang melihatnya dengan tatapan mendalam Itu adalah Rizwan Rida terkejut Tapi ia bisa menguasai suasana Ia berlalu masuk ke dalam rumah ibu Kades Lalu duduk setelah dipersilahkan Ia melihatkan ayah mulai Terlihat tenang duduk di pangkuan lastri Ibu Kades memberikannya minum Rida meminumnya lalu kembali menenangkan Inara yang masih rewel Tak lama Mak Ratih dan Tuti menyusul masuk ke dalam Tuti mencoba membujuk Inara agar mau digendong olehnya Ia memberikan susu cair kotak kepada Inara Tapi Inara tetap tidak mau Akhirnya Mak Ratih mencoba menggendong Inara sambil Membujuknya dengan susu yang dibawa Tuti Inara pun mau digendong Mak Ratih Beliau lalu membawa Inara ke dekatkan ayah yang sedang dipangku lastri sambil menonton TV Setelahnya Rida tak bisa menahan diri lagi Air matanya pun terjatuh Tuti memilih duduk di sebelah Rida Ia menenangkan Rida Ibu Kades juga menasehati supaya Rida sabar menghadapi semuanya Sementara di luar masih terdengar adu mulut antara Mbak Mayang Ibu Mertua dan Kakak Ipar Mereka sama-sama tidak mau mengalah Pak Kades bahkan kewalahan menanggapi ketiganya Sepertinya upaya Pak Kades untuk mendamaikan mereka gagal Karena sama-sama merasa benar Setelah cukup lama berunding Mbak Mayang, Ibu Mertua dan Kakak Ipar pulang Tapi masih terdengar suara ketiganya yang saling serang Suasana di luar kini mulai sedikit sepi Orang-orang sudah melanjutkan kembali kerja bakti Sebagian ibu-ibu mulai berpencar mengantarkan makanan dan minuman untuk warga yang ikut kerja bakti Setelah mulai tenang Rida dan Mak Rati akhirnya pamit untuk pulang Ia mengambil inara yang sedang tidur dalam gendongan Mak Rati Lalu membawa ke dalam gendongannya Mak Rati menggandeng tangan Kanaya dan mereka pun berjalan pulang Rida juga tak lupa membawa kembali keranjangnya yang telah kosong Kamu liada, orang-orang sedang memperhatikan kamu sambil berbisik-bisik Ucap Mak Rida saat mereka sedang berjalan melewati warga yang sedang kerja bakti Biarkan saja Mak, Rida cuma mau cepat sampai di rumah saja Rida malu Mak Ucap Rida Ia bukan tak melihat orang-orang sedang memperhatikannya Tapi ia sengaja mengabaikannya Ia hanya merasa malu karena kejadian tadi Saat berjalan Rida kembali bertemu Rizwan Mata mereka bertemu tatap sekilas Tapi Rida kemudian berpaling menatap ke arah lain Terlihat Rizwan seperti ingin menghampiri tapi ditahannya Tatapannya menyeratkan banyak tanda tanya Ia iba melihat kejadian yang menimpa Rida tadi Rizwan juga mengetahui jika Rida kini sudah tak bersuami Hanya saja Rizwan tidak mengetahui jika rumah yang ia tempati kini Dulunya adalah rumah Rida Selama ini setelah menikah dan merantau di kota Rizwan masih terus mencari tahu informasi tentang Rida Ia mencari tahu melalui teman sekolah mereka yang bernama Yusuf Kepadanya Rizwan sering menanyakan kabar Rida Walaupun Yusuf juga sebenarnya jarang bertemu dengan Rida Hanya sesekali saat Rida pulang ke rumah orang tuanya Perasaan Rizwan kepada Rida tak pernah berubah sampai saat ini Jika ada sesuatu yang sangat ia sesali adalah meninggalkan Rida untuk menikahi wanita lain Dulu ia terpaksa melakukannya karena ibunya mengancam tak akan menganggap dirinya anak Ibunya menginginkan Rizwan meninggalkan Rida dan menikahi Hana yang sepadan dengan keluarga mereka Rizwan menuruti keinginan ibunya Tapi ia tak pernah menyukai Hana Mungkin karena itulah mereka belum dikaruniai keturunan sampai sekarang Rizwan masih menatap Rida yang sudah semakin jauh berjalan Batinya mengatakan wanita yang ia cintai sejak dulu itu masih sama di dulu Cantik dan sederhan Hana Hanya saja terdiri Melihat lebih kurus sekarang Rizwan sampai tak menyadari sepasang mata menatapnya dengan tajam dari dalam rumahnya Rida akhirnya sampai Ia menaruh inara untuk tidur di kasur Lalu ia ke dapur mengambil minum Kanaya juga terlihat tiduran di dekat inara Sepertinya anak itu juga sudah mengantuk atau mungkin kelelahan Sekarang sudah jam sebelah siang Rida belum masak apapun untuk makan siang Jadi ia bergegas memasak Ia menanak nasi Kemudian membuat telur dadar Lalu masak sayur bening bayam campur wortel Dan terakhir membuat sambal tempe Setelah semua selesai Ia mencuci tumpukan peralatan yang belum ia sempat cuci pagi tadi Rida melihatkan ayah sudah tertidur Anak itu sejak dari rumah Bukades hanya diam saja Tadi juga sempat ditawari untuk jajan sama Ma'aratih Ia juga tidak menjawab ataupun menggeleng Ekspesinya hanya datar saja Rida sebenarnya takut jika anak itu trauma melihat kejadian tadi Rida teringat dengan tamparan di wajahnya Ia sungguh tak menyangka mertuanya akan berbuat setegak itu Dan itu dilakukan di depan cucunya sendiri dan juga di depan semua warga Ia juga teringat pertemuannya kembali dengan Rizwan setelah sekian tahun tak pernah bertemu Semuanya bercampur aduk dalam pikiran Rida Hari ini sungguh tak akan pernah ia lupakan Bagaimana ia dicacimaki di depan warga kampung oleh mertua dan kakak iparnya Dan yang paling membuatnya kecewa adalah saat mertuanya menamparnya di depan Kanaya dan Inara Karena hal itu membuat kedua anaknya menangis histeris Rida menatap kedua anaknya yang tertidur Di wajah mereka tersisa bekas tangisan Rida tak kuat jika sudah menyangkut tentang anak-anaknya Ia pun menangisi dirinya sendiri Karena merasa tak mampu memikul bebannya Ia merasa dirinya begitu lemah Tak mampu membelah diri sendiri Walau sebenarnya bukan ia tak mampu Ia hanya memikirkan Kanaya dan Inara Ia tak ingin kedua anaknya kembali menyaksikan dirinya ribu dengan nenek mereka Meskipun pada akhirnya semua di luar kendali tetap saja ia Yang menjadi sasaran kemarahan mertuanya itu Kedua anaknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton